Mengenal Betawi Pekojan Pekojan adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dalam bukunya orang Arab di Nusantara, LWC Vandenberg menyebutkan Pekojan berasal dari kata koja atau hoja. Istilah yang digunakan untuk menyebut penduduk India Muslim. Pada abad 18, pemerintah India Belanda menetapkan Pekojan sebagai kampung Arab. Seperti kemudian juga Krukut, Sawah Besar, Jati Petamburang, Tanah Abang, Kuitang, Jati Negara, dan Cawang. Sebagai kampung Arab, bangunan bersejarah di Pekojan umumnya berupa masjid. Misalnya Masjid Al-Ansor yang dibangun tahun 1648, Masjid Kampung Baru 1748, Masjid Jami An-Nawir 1760, Masjid Az-Zawiyah 1812, Masjid Langgar Tinggi 1828, dan Masjid Ar-Raudah 1905. Serta beberapa rumah bergaya arsitektur mor. Tahun 1901, Ali Sahab Idr Sahab Muhammad Al-Mashur dan Seh Basandit mendirikan organisasi pendidikan Islam Jamiatul Hair di Pekojan. Perkumpulan ini kemudian menghasilkan tokoh-tokoh perjuangan dan kaum intelektual seperti Kiyai Haji Ahmad Dahlan, Pendiri Muhammad Diyah, Hos Cokra Minoto, Pendiri Sarikat Islam, Seh Junet Al-Batawi, Habib Usman bin Yahya, dan juga Maestro Sastra Betawi Muhammad Bakir. Jamiatul Hair juga mendatangkan Seh Ahmad Surkati dari Sudan, yang kemudian mendirikan perguruan Islam Al-Irsad pada tahun 1914. Dari perkumpulan ini pula, gerakan pan-islamisme yang dicetuskan Said Jamaluddin Al-Afghani menyebar ke tanah air. Karena Snook Horgrownya menuding Jamiatul Hair sebagai perkumpulan yang membahayakan. Ketika Perang Aceh 1873-1903, Pekojan ikut berperan. Senjata untuk rakyat Aceh banyak dipasok dari kampung ini.